Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Saref Channel Saat ini aku sedang berada di rumahnya Mas Tohiron Terus hari ini kita janjian mau ngebulang Kita mau jalan-jalan di area persawaan Cuma untuk targetnya ini kita masih belum dapat Jadi ini kita nanti mau ngebulang sambil jalan-jalan Sambil nyari konten kalau dapat Soalnya kita masih belum ada pandangan sarang yang mau dituju Jadi ini masih nyari Jadi mudah-mudahan nanti kita dapat sarang burung yang bisa dibutuhkan Jadi tetap ikuti guys, ini temanku sudah keluar Kita siap jalan Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi temanku di belakang ini Sekarang lagi nyari rumput dulu Soalnya setiap kita ngebulang atau jalan-jalan Jadi sekalian sambil cari pakan kerna Terus ini temanku berhubung masih nyari rumput Ini saya bakal jalan-jalan sekitaran sini Katanya disekitaran sini ada satu sarang burung Jadi ini saya mau check Jadi di lokasi sekitaran saya ini saat ini lagi agak geresang Karena ini sudah memasuki musim kemarau Di daerahku ini sudah hampir satu bulan Bahkan lebih kayaknya satu bulanan Sudah nggak turun hujan Jadi ini rumput-rumput sudah mulai kering Terus ini kita juga sudah sampai di lokasi sarang pertama Yang coba mau saya pastikan Jadi sarang burung yang mau saya pastikan adalah sarang burung perkutut Dan ini berada di buah pisang Seperti kebanyakan burung perkutut di daerah sini Dan masih terlihat dari bawah ternyata masih telur guys Jadi dari bawah sini aku coba kelihatan Oke guys jadi saya sudah selesai memastikan Ternyata sarangnya masih telur belum menetas Terus saat ini atau bulan-bulan ini juga masih cukup banyak Sarang burung perkutut yang saya temukan Jadi memang masih musimnya Biasanya di musim mulai memasuki musim kemarau ini Sarang burung perkutut cukup banyak Mungkin berakhir masih dalam 2 bulan lah 2-3 bulan masih ada Sarang kalau anda mau nyari sarang burung perkutut Pernah saya sudah selesai melihat sarang ini Saya bakal menuju ke temanku Yang tadi sudah selesai ambil rumput atau belum Terima kasih Selamat menuju ke temanku Belakangku ini terpantau ada sarang burung mantanan Dan posisinya masih ada burungnya yang mengeram Cuma karena berada di ujung sekali Jadi tidak mungkin kita bisa memastikan atau sangat sulit Kalau bisa memastikan harus dipotong rantingnya Tapi karena tidak yakin jadi mending dibiarkan saja Jadi cuma saya ambil gambarnya dari bawah Untuk memastikan ke atas sangat sulit Jadi saya biarkan Jadi saya biarkan Oke guys jadi temanku sudah selesai ambil rumput Terus ini kita mau jalan-jalan di sekitaran area persawan ini Jadi kita mau nyari-nyari sarang Mudah-mudahan nanti kita tidak zoom Jadi kita mau jalan-jalan di sekitaran area persamaan Terima kasih telah menonton! Oke guys jadi ini ada satu sarang lagi Sarang burung perkutut Dan saat ini saya mau memanjat Buat memastikan Ini tadi induknya baru saja terbang Sebenarnya sudah menetas Cuma nanti tinggal lihat situasinya Sikonya Kalau memang sudah agak cukup besar Bakal saya biarkan Soalnya niatnya kan mau saya jinakan Jadi kalau sudah terlalu besar Bakal tidak saya ambil Tapi kalau nanti baru mekar Atau masih memungkinkan Buat bisa jinak Maka bakal saya panen guys Jadi sekarang saya bakal memanjat Buat melihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat buat nge-ngebernya Ikan yang lain Buat ngebernya Eh eh bibir Eh 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 selamat menikmati tapi burungnya langsung loncat meskipun ini sebenarnya masih cukup kecil burungnya tapi sudah loncat-loncat ini guys sebenarnya ini masih bisa dibilang kecil soalnya melihat bulunya memang sudah penuh sih tapi yang andaikan untuk kabur sebenarnya belum siap soalnya belum bisa terbang tapi ini andaikan di cek ketiga hari lagi saya yakin terbangnya sudah cukup jauh soalnya perkembangannya burung perkutu itu cukup cepat jadi andaikan ini tadi tidak lompat mungkin tidak akan saya ambil guys tapi karena sudah terlanjur lompat ke bawah jadi bakal saya bawa anak bulunya untuk ukuran segini sebenarnya masih jinak masih bisa di jinakan tinggal tergantung kita telatan atau enggak saat merawat terus ini sudah full sih bulunya tiga hari sudah terbang jauh lah andaikan dipanjat langsung jauh tapi untungnya di bawah itu masih bisa ditangkap jadi dua burung ini tetap akan saya bawa dan bakal saya rawat dan terus akan saya coba saya jinakan setelah itu saya lepas liarkan jadi tinggal terserah mereka bakal balik balik lagi atau enggak hampir semua burung kututku jarang yang saya sangkarin jadi saya lepas liarkan makanya di sekitaran rumah itu cukup banyak sekali perkutut liar di atas rumah jadi ada yang bisa jinak ada juga yang enggak jinak atau enggak balik lagi tapi mereka biasanya masih berada di sekitaran rumah bikin sarang di sekitaran rumah oke guys oke guys jadi mungkin ini akhir dari ngebulang kita hari ini terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti saya Syarif dan ini temanku Mas Tohiron jangan lupa dan ini temanku Mas Tohiron jangan lupa juga subscribe subscribe channelnya siapa channelnya Mas? Tohiron84 Tohiron84 jangan lupa di cek Tohiron84 dibantu subscribe juga ini kontennya juga seputar burung kita sering collab jalan bareng jadi mungkin konten kita agak-agak mirip sampai jumpa di video selanjutnya sampai ketemu lagi saya Syarif dan temanku Mas Tohiron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih